Dan ini kecil Tuh, ini katanya dibilang This bag is not a toy Kepengen masak Halo teman-teman kepengen masak Hari ini saya punya mainan baru loh Apa ya kira-kira? Saya beli barangnya di Amazon Nah, ini dia barangnya Waffle Maker Barangnya ini saya tunggu lama banget Sekitaran 1 bulan lebih Barangnya inden Soalnya dia paling murah Makanya mungkin nunggunya lama Ini bikin wafflenya Pake gas Tuh, pake kompor gas ini ada cara bikinnya di belakang Tapi Selain bikin wafflenya Hari ini saya mau bikin sesuatu yang beda Apa ya kira-kira? Tonton sampe akhir ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Pertama-tama Yuk kita unboxing dulu dalemnya Ini bener-bener fresh From Amazon Jadi saya juga belum lihat nih dalemnya Masih diplastikin Ada cara bikinnya Jadi, kalau saya pegang Loyangnya ini cukup tipis Dan saiznya kecil Jadi mungkin sekali masak Hanya bisa buat 1 waffle Tapi kalau dari reviewer dan komennya Ini banyak yang puas sama waffle pan ini Dan di ujungnya itu ada penguncinya Supaya tekanan wafflenya sama Makanya saya pikir ini layak dibeli dan dicoba Karena cuma mau nyoba mainan baru Jadi, bahan-bahan yang saya pakai pun sederhana Yang anti gagal Pertama, ini dia Foto Keki Mikusu Ini sebenarnya Tepung jadi untuk bikin pancake Tapi di dalamnya Udah ada pengembang dan sedikit rasa Terus ini Margarin Sebetulnya, kalau lihat-lihat di resep sih Mungkin harusnya pakai butter Karena nanti butter itu kan pengaruh ke moistnya Sama wanginya Tapi berhubung di rumah adanya margarin Jadi, saya pakai margarin Satu buah telur Dan susu Lalu, semua bahan-bahan ini Kita masukin yang jadi satu Misus untuk yang margarin kita cairin dulu ya Lalu, kita aduk bersama-sama Dan kita masak menggunakan tip Wow! Memang ajaib Langsung udah tercampur semua Segoi! Meskipun adonannya udah pakai margarin Tapi, loyangnya tetap saya oles dulu sama minyak Karena ini loyangnya bukan teflon Jadi, saya takut lengket Terus, kita tutup Kita kunci Lalu, saya juga nyalakan kompornya dengan api kecil Untuk di-pre-hit Lalu, nanti masaknya kita bolak Lalu, kita balik Naga-naganya udah panas nih Sekarang, kita isiin Tepung adonannya satu sendok Seperti ini Kita tuang di sini Uh, kental banget bro Sekarang kita tutup Tiga Tiga Dua Satu Ditinggal sebentar Tapi baunya kok gak enak ya Coba kita lihat Ya, tutup guys Bikin lagi-bikin lagi Ini emang gosong Ternyata, sisi sebelahnya gak gosong Mungkin karena tadi loyangnya kepanasan Jadi, ini gosong Gosong-gosong juga Tinggal separuh Enak ternyata Tuh Enak-enak Wow, cantik guys Kayaknya dia sebentar aja cukup deh Langkat deh Atau kita balik dulu Yeay, berhasil Atas bawahnya cantik Dua, tiga Dua, tiga Loh Kok isinya beda Ini dia kejutannya Setelah berhasil bikin waffle Saya coba bikin Bala-bala Pake waffle pan ini Nah, ini dia hasilnya Yuk, kita eksekusi Gimana ya rasanya Ini adonannya Gak dikasih minyak Si luarnya juga Gak diminyakin lagi Tuh Wah, lumayan sih Wuh, belakangnya sih garing Makan Tumpah Eh Eh Enak Dalamnya karena pejet mungkin ya Dalamnya agak basah sih Cuman enak kok Edible lah Daripada digoreng Nah, saya kepikir bikin bala-bala ini Karena suami saya pencinta gorengan Tapi kalau gorengan kan Banyak pake minyak Dan gak sehat Jadi terpikirlah saya Bikin bala-bala di waffle pan ini Yang menggunakan sedikit minyak Atau bahkan gak pake minyak Tapi tetep bisa makan sayur Buat temen-temen yang suka Balanya lebih kering Dan gak basah Temen-temen bisa tambahin Satu sendok teh minyak Kedalam adonan Dan kita aduk rata Cara masaknya juga sama Seperti bikin waffle Kita hangatkan dulu waffle pannya Tapi yang beda adalah Waktu kita memasaknya Kalau waffle pan kita cuman butuh Dua sampai tiga menit Tapi kalau untuk bikin bala-bala ini Waktunya lebih panjang Mungkin empat menitan Supaya mateng sampai ke dalam-dalamnya Selesai Nah, jadi gimana nih temen-temen Suka waffle dengan kearifan lokal Atau waffle ala orang bule Yang toppingnya pake es krim Pake susu kenta manis Dan yang manis-manis Tapi yang pasti Keduanya gampang banget cara bikinnya Dan lumayan juga nih waffle pannya Meskipun inden Tapi sangat bermanfaat Selamat mencoba Farah Sampai jumpa